Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara top up dana menggunakan aplikasi BTN Mobile. Jadi kita akan transfer dari aplikasi BTN Mobile ke saldo dana Sob, tanpa perlu aplikasi tambahan dan yang pastinya tanpa perlu masuk web segala ya. Jadi kita langsung dari aplikasi BTN Mobile-nya ini Sob. Dan untuk langkahnya di sini silahkan Sobat langsung buka saja aplikasi BTN Mobile-nya. Nah, untuk yang kemarin-kemarin kan untuk top up dana ataupun Sobipay itu ada di menu top up ya. Nah, tapi sekarang di menu top up itu sudah tidak ada dana dan Sobipay, Sob. Jadi di sini kita masih bisa temukan caranya Sob, tenang saja. Untuk caranya di sini silahkan Sobat langsung saja di halaman awal ini masuk ke bagian menu transfer ya. Kita masuk ke bagian menu transfer. Dan di sini kita klik bagian bank lain. Dan di halaman ini silahkan Sobat klik bagian jenis transaksi. Dari BPS pindah ke online ya. Jadi Sobat pilih online jangan pakai BPS karena BPS itu nggak bisa Sob. Sudah saya coba BPS itu nggak bisa. Jadi harus pakai yang jenis transaksinya online ya. Jadi kita ganti ke online. Dan di bagian pilih bank tujuan silahkan Sobat klik. Klik bagian pencarian. Dan ketikan permata. Dan pilih bank permata ya. Di sini kita menggunakan perantara virtual account bank permata Sob. Jadi bank permata ini hanya untuk perantara ya. Kita nggak harus punya bank permatanya seperti saya. Saya tidak punya bank permatanya. Ini hanya untuk perantara. Dan di bagian masukkan nomor tujuan atau masukkan rekening tujuan Sobat klik. Dan masukkan kode 8528 disambung dengan nomor dananya Sob. Jadi 8528 karena dana saya menggunakan Indosat. 0857 bla 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 seperti itu ya. Jadi 0828 disambung dengan nomor HP dananya Sob. Kemudian silahkan Sobat masukkan nominalnya. Di sini Sobat isi masukkan nominalnya. Sebagai contoh di sini saya mau top up dananya 13 ribu. Jadi saya masukkan 13 ribu Sob. Seperti itu ya. Untuk catatan itu tidak perlu diisi juga bisa ya. Dan langsung saja Sobat klik bagian lanjut. Dan di sini silahkan Sobat cek ya. Cek lagi. Untuk rekening tujuannya itu bank permata dan di bawahnya akan ada dana top up dengan nama dana kita. Silahkan Sobat cek. Jika sudah benar ini dana top up nama kita berarti itu tujuannya sudah benar masuk ke dana kita nantinya ya. Dan untuk BIA adminnya sekarang kita dikenakan 6.500 sobat lumayan mahal ya. Mungkin dari pihak BTNnya sekarang tidak ada menu top up dana di top up itu mungkin karena kurang maksimal dapat keuntungannya ya. Jadi mereka hapus top up dana dan Sobipay di e-walletnya dan harus menggunakan virtual account seperti ini. Ya tapi mau gimana lagi ATM kita kan BTN jadi ya mau gak mau harus lewat BTN ya. Yang penting bisa lah ya. Jadi Sobat harusnya jangan tanggung-tanggung top upnya yang gede sekalian Sob biar tidak rugi ya. Soalnya BIA adminnya gede Sob. Jangan kecil-kecil ini hanya untuk contoh saja 13.000 ya. Jika sudah dimengerti silahkan Sobat klik bagian lanjut. Terakhir kita masukkan pin BTNnya Sob. Nah disini transaksi anda sedang diproses ya. Kita tutup aja. Dan di atas langsung ada notifikasi dari dana ya berhasil top up 13.000. Nah hitungan detik langsung masuk ya Sob. Jadi kita langsung buka saja notifikasi dananya. Nah ini dia. Tadi kan kita isi saldo nya 13.000. Dan yang masuk disini 12.500. Dikenakan BIA admin lagi 500 rupiah aja Sob. Jadi seperti itu ya BIA adminnya kena 6.500. Terus dipotong juga 500 total ya 7.000. Lumayan mahal. Lebih murah yang kemarin-kemarin sih 2023 ya. Sekarang berhubung dananya tidak ada di menu top up ya mau gak mau kita yang punya BTN harus seperti ini untuk bisa transport dari BTN ke dana. Oke jadi seperti itu. Jika dirasa bermanfaat silahkan Sobat like videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya WawanDroid tutorial ini. Agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar Android lainnya Sob. Sekian dari WawanDroid semoga bisa bermanfaat selamat siang dan terima kasih.